yo mas semuanya, selamat datang kembali di youtube channel saya bagaimana kabar kalian semua, saya dadle makmuran sentosa bosku apie masih main main channel tapi tidak ada yang jadi mereka kasih solusinya, hari ini guys kita akan memprogress ikan cana maru lagi guys jadi mereka punya banyak sekali ikan om di ancana ys maru atau yelo sentarum, atau varian yelo dan kita akan sortir, kemudian kita akan progres guys ya, jadi buat kalian yang penasaran progresnya seperti apa, dan gimana caranya pentingnya videonya, dan sekian-sekian berbagai karen sini isinya daging semua, oke guys oke guys, cekibro, cu hari ini nah guys, hari ini kita akan memprogress ikan cana maru lagi guys ya, kalau kalian perhatikan disini, disini, disini bang yang ke punya cana-cana maru yelo sentarum disini ada dua paket disini, dan ini harganya bang yang kejual tuh harganya cuma 35 ribu aja, buat yang mau langsung aja, cek link di deskripsi terus habis itu dia garansi juga untuk garansi unboxing ya, jadi dead on rifle ya guys ya, dan kita akan mengambil ikan-ikan disini untuk kita progres guys, kita serok random atau enggak ya kayaknya bang Eka akan cari nanti yang mungkin yang agak simet atau rapi lah guys ya, agak simet atau rapi, oke, jadi kita akan memilih kan ikan cana maru yang simet yang rapi terus habis itu kita akan progres, terus kemudian, untuk pakannya sendiri kita akan coba ramuan atau eksperimen terbaru guys ya, buat kalian yang penasaran, don't skip-skip yang pribadi saatnya kita sortir nih guys, nah jadi kita akan sortir, oh iya guys disini sudah ada yang bang Eka sortir sih, sebenernya yang rapi nah ini, sini, sini lihat nih, kasih lihat nih yang sortiran rapi ini harganya bang Eka jual 50 ribuan, ini rapi banget ya rapi sekali rapi sekali nah kita akan mengambil, nah untuk kalau cana maru, itu kalau kalian tanya gimana cara pilihnya bang nah ini bang Eka mau kasih lihat ya ke kalian ya ini, kita langsung aja pilih, lihat ini aja di ikan yuk, kita langsung ambil aja disini yang barnya itu, nah kayak gini nih ini rapi guys tuh mana dia, nih, bentar ya bang Eka pilihin nah ini rapi kali guys rapi sekali nah, mana dia ini nih guys, rapi sekali guys rapi sekali rapi sekali mana, rapi sekali kesini yang rapi ya kita pilih dulu guys, wah ini dia aduh ini agak susah guys, karena ininya ini mana dia ya ini mungkin rapi jadi kalau untuk bar nya sendiri tuh guys ya bar nya sendiri tuh kalau kalian mau sortir kalian itu cari yang bar nya itu simetris dan rapi bentuknya itu sama guys ya bentuknya sama terus kemudian apa namanya bar nya tuh rapi tertata rapi gak mencong kanan mencong kiri lurus ke bawah kayak gitu guys terus kemudian untuk bakat cabung dan bunganya itu gak bisa kita lihat guys kalau masih kecil nah nih jadi kita pilih aja kita serok random aja sini sini yuk yang ini udah disortir rapi-rapi kemarin ya ini cakep sup wih gak dapet ya dan usahakan diperhatikan kalau untuk kontes tuh anatominya guys anatominya kita perhatikan mana wih ini rapi sekali nih rapi sekali hmm hmm bentar guys masuk gak dia guys waduh hilang dia guys mana yang rapi sekali tadi ini kan dia kecil dia masih guys ini memang sulit ya untuk untuk nyortir tuh jadi kalau untuk nyortir cana maru itu kita tuh mesti sabar banget guys mesti sabar nungguin dia stres terus dilihatin bar nya terus kemudian kita sortir lagi terus habis itu kadang-kadang dia kecampur lagi nah itu yang buat kita bingung guys ini kayaknya rapi nih guys ada yang kecil tadi rapi sekali ini udah kayaknya ya hmm zep nah nih guys dapet kita guys satu guys nah ini rapi sekali nanti coba kita kasih lihat disini guys nah nih sebenernya dia gak begitu kelihatan sih belum begitu kelihatan nih untuk barnya tuh ya jadi untuk pemilihannya tuh kok kotor nih ya kok bekas ulfong kemarin kayak nih guys masih kotor deh nah ini udah agak bersih jadi disini guys ini Bang Eka udah ambil satu ikan nah ini ikannya guys wah kelihatan gak ya ntar loh dilap dulu yuk supaya kelihatan ikannya yuk kelihatan nah ini ikannya Bang Eka udah sortir nanti rencana kita akan sortir 3 ekor dan kita akan sortir yang simet-simet guys ya dan ini tertanggal hari ini ya hari Selasa ya Senin Selasa jadi kita akan memprogress ikan ini terus kemudian guys ya untuk pakannya sendiri Bang Eka akan eksperimen juga cobain pakan yang lain guys ya jadi kita akan coba nanti menggunakan pakan-pakan bermacam-macam dan rencananya si Bang Eka akan buat racikan sendiri juga apakah berhasil atau tidak nanti kalian lihat aja ya mudah-mudahan sih berhasil oke kita sortir dulu 3 ekor karena sortir ini cukup lama guys jadi don't go nah guys jadi kita udah selesai sortir ikan marunya dan kita dapetin banyak sih sebenernya ya ada 7 guys ini 1 2 3 ini coba mendekat yuk jadi kita kasih lihat dulu ikannya ikannya seperti ini ya guys ya jadi aku pilihnya tuh yang rapi-rapi simetris dan mantap pastinya ya dan ini ada satu yang unik guys depannya gak ada kepalanya maksudnya bar nya itu gak ada kakinya sorry deketin lagi yuk tuh dari sampingnya nah gini loh nah kelihatan tuh bar itu yang garis-garis itu nah kemudian yang ini guys nah yang sebelah sini itu di belakang di ikannya guys ya jadi kita udah sortir ada 7 ekor guys yang lagi 4 disini yuk nah ini ini yang lagi 4 nah ini lagi 4 ekor tuh mantap-mantap nih yang 4 ekor juga ini bakal kita eh taruh di atas sini guys ya di atas tank toman dan ini airnya itu ini menggunakan air toman dan ini pakai background hitam dan pasir merah yang di sebelah sana non background eh non background ya maksudnya background putih lah maksudnya karena tembok yang putih eh tembok putih dan backgroundnya eh background putih dan pasirnya hitam jadi kita coba nanti guys ya terus kemudian untuk pakannya mungkin di next video kita akan rajik sendiri terus kemudian juga nanti kita akan membuat pakan yang khusus bunga ataupun khusus warna aku sengaja guys untuk membuat dua jenis background dan substrat supaya apa supaya kita bisa melihat perbedaannya antara substrat merah dan substrat hitam dan nanti kerencananya aku mau kasih ketapang jadi ini full yang tanpa lampu tanpa pencahayaan dan full ketapang yang sebelah sini yang sana nanti aku akan bikin dia bening full bening dan dengan menggunakan pakan yang sama pastinya mungkin di next video kita akan buat pakannya jadi kita masukin dulu ikannya guys ya ini bahaya banget karena ini deket toman jadi aku akan ambil ikannya satu persatu dari sini guys bentar ya nih deket ini aduh 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 jangan jatuh jangan jatuh nah masuk sini guys sudah nih ini ikannya guys nah kita masukin dulu sebelah sini nanti ini rencananya akan full ketapang guys ya yang ini semua akan full ketapang yang sebelah situ nah terus ini kita ambil lagi satu guys waduh jatuh guys jadi ini kekecilan tadi ya soliternya nih yang kedua dan disini ada empat berarti 7 ekor guys ya kita akan eksperimen dengan 7 ekor eksperimen treatment cana maru nah ini ini yang ketiga guys wah ini yang terakhir mudah mudahan sih dia bisa menjadi sesuatu guys ya dan kita akan kasih waktu dan kita update per minggu karena kita bikin jadwal kuras juga guys ya tapi yang ketapang ini kayaknya nanti gak akan ku kuras kuras ya guys selama 6 bulan atau 3 bulan lah ya 3 bulan kita gak kuras dan kita akan full pakai ketapang pekat kita ambil ketapangnya dari bos bosku guys jadi tunggu dulu jadi guys kita akan kasih ketapang bos ini yang super pekat kita kasih bener-bener banyak banget dan ikannya sampai ketutupan guys ya sampai bener-bener gak kelihatan nanti guys kenapa? karena mereka lagi ngecoba treatment guys jadi supaya bener-bener masuk dia guys ya jadi satunya full ketapang satunya tanpa ketapang sama sekali jadi ketapang ini fungsinya apa sih? mungkin banyak yang teman-teman nanya disini ya aduh baunya ketapang itu fungsinya adalah aduh membuat ikan itu lebih nyaman pastinya karena dari tingkat ininya guys ya tanin terus down ph ph nya turun guys kayak gitu terus kemudian juga dari gelapnya ikannya kan gak kelihatan nih jadi gak ada ancaman jadi teritorinya berkurang kayak gitu loh guys karena dia gak melihat satu sama lain ini kayak kurang pekat nanti kita akan tambahin lagi jadi kita tambahin dulu guys sampai bener-bener pekat dan ikannya gak akan kelihatan oke guys jadi kita sudah selesai ini pekat sekali ini pekat sekali ini bosku ya pekat sekali jadi ini mantap pekat banget dan kita jangan lupa ditutup guys dan kasih celah sedikit supaya nanti waktu ngasih makan gak perlu buka-buka tutupnya jadi celahnya tuh ya setengah setengah kuku loh setengah kuku nih ikannya pun udah lumayan besar jadi aman kasih dia celah setengah kuku oke aman guys ini kalau kalian perhatian gak kelihatan ikannya ya gelap banget coba yuk gak usah dimatiin lampunya deketin tuh gak kelihatan satunya lagi yuk oh gelap sekali nih guys nah nih jadi gelap sekali nih ya gelap banget nih nah jadi kita sudah selesai progress yang ini yang ketapan dan kita akan tunggu pasirnya merah backgroundnya hitam nah kalau yang ini ini kan pasirnya hitam terus backgroundnya tuh karena ada tembok putih ya guys ya jadi kita udah selesai progress nanti kita update selama satu minggu satu kali yang khusus yang bening ya tapi ya tapi kalau yang itu nanti kita sebulan lah ya sebulan baru kita bongkar baru kita ganti airnya terus kemudian ketepangnya baru kita tambahin kayak gitu atau kita water change seperti itu bos ya ya untuk makannya sendiri nanti kita akan memberikan dia doping bunga terus habis itu juga disambi atau didampingi oleh pakan racikan dari Bang Eka nanti Bang Eka akan membuat pakan eksperimen guys ya jadi seru-seruan aja jadi sekian dulu video hari ini konten hari ini wah pastinya mantap banget thank you banget buat kalian yang udah mantengin jangan lupa guys ya di like subscribe serta komen oke sekian dulu bye bye bosku adios selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati